Zaman sekarang, anak SMA pasti hampir semua sudah punya HP dong ya. Beda banget sama zaman memin dulu waktu SMA, masih jarang banget yang megang HP. HP saat ini memang sangat murah meriah, menawarkan spesifikasi tinggi dan fitur yang lengkap. Buat anak SMA, HP menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting. Selain untuk sarana belajar, HP juga menjadi hiburan utama bagi anak SMA. Nah di video kali ini, Gadgetizet akan merekomendasikan 5 HP Android buat anak SMA yang paling bagus. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan juga loncengnya, biar kamu selalu dapat info video terbaru dari Gadgetizet. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih. 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 Nah, kemudian, HP ini juga menawarkan memori internal berkapasitas 64GB dan 128GB. Sedangkan kemampuan kameranya mengandalkan 3 buah kamera diisi belakang dengan resolusi 48MP, kemudian 8MP dan 5MP. Kamu juga akan dipuaskan dengan kamera depan. Kamu juga akan dipuaskan dengan kamera depan beresolusi 20MP. Dari side, terima kasih. Kamu butuh HP dengan kemampuan gaming mumpuni, dan juga selfie bisa makin keren, maka kamu dapat memilih Vivo Y50. HP ini memang hadir dengan spesifikasi tinggi, menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 665 Octa-Core dan RAM berkapasitas 8GB, membuat game akan dilibas HP ini. Kapasitas RAM-nya yang lega, juga membuat multitasking-nya akan nyaman. Kamu akan menemukan 4 buah kamera utama pada bagian belakang, dengan resolusi 13MP, kemudian 8MP, 2MP, dan 2MP. Vivo Y50 masuk ke dalam kategori HP selfie kamera, dengan kamera depan beresolusi 16MP. Nah untuk luas layarnya, yaitu 6,53 inch menggunakan IPS LCD, dan beresolusi Full HD+. Di pasaran, Vivo Y50 dibanderol 2,9 jutaan. Oppo juga masuk ke dalam rekomendasi kita kali ini. Oppo A12 hadir dengan harga yang murah, hanya 2 juta 49 ribu rupiah. Hadir dengan layar seluas 6,22 inch, beresolusi HD+, dan dilapisi Gorilla Glass 3. Sayangnya, kamera belakang masih 2 buah saja, dengan resolusi 13MP dan 2MP. Untuk kamera selfie-nya beresolusi 5MP. Gaming pada Oppo A12 mengadalkan chipset Mediatek Helio P35 Octa-Core, dan GPU PowerVR GE8320. Ada 2 pilihan varian pada HP ini, dengan memori internal 32GB dan RAM 3GB, dan internal 64GB dengan RAM 4GB. Nah itulah 5 HP murah yang cocok untuk anak SMA. Apakah kalian sudah menentukan pilihan HP mana yang akan kalian beli? Ataukah kalian sudah ada yang menggunakan di antara HP tersebut? Jika sudah, share pengalaman kalian memakai HP yang sudah kita sebutkan tadi di kolom komentar. Sekian video Gadgetizet kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat kamu. Terima kasih, dan sampai jumpa di video yang lainnya. Sub indo by broth3rmax